Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kita PNKLTJ Jateng channel yang berisi tentang seputar otomotif oke kali ini ada kendaraan Kenter Euro 4 eh maaf L300 Euro 4 yang mana masih banyak yang belum tau untuk tempat air air radiatornya jadi untuk kendaraan Kenter L300 Euro 4 untuk mau mengecek air radiator bisa dibuka untuk untuk apa namanya jognya jadi jog kiri terlebih dahulu dibuka setelah itu jog kanan ya ini jog pengemudi kita lakukan pembukaan atau pengecekan kita buka semua kita tali untuk sistem pendingin jadi sistem pendingin pada mesin itu sangat sangat apa ya sangat urgent sangat vital untuk semua kendaraan untuk mesin pokoknya yang mesin itu pasti ada yang namanya sistem pendingin sistem pendingin itu sendiri terdiri dari radiator ada termostat di bagian dalamnya ada water jacket di mesin ada reservoir tank ini ya reservoir tanknya atau buat tampungan air radiator untuk sistem pendingin itu sendiri harus menggunakan coolant ya jadi coolant untuk kendaraan mesin disi bisa menggunakan suku cadang ini ya 3 berlian radiator coolant yang mana cairan pendingin ini ada anti karat dan juga anti kerak dan juga anti foam maksudnya apa untuk air biasa air biasa itu sendiri kan kalau kita masukkan masukkan besi ke dalam air biasa otomatis dia akan timbul karat nah kalau untuk radiator air radiator ini dia tidak 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 langsung atau tidak menimbulkan karat terus anti kerak yang mana jika air biasa yang kita masukkan ke dalam mesin otomatis lambat laun dia akan menimbulkan kerak ataupun karat-karat yang apa yang menggumpal ke dinding-dinding aliran dan itu akan menimbulkan kerak kalau menggunakan air radiator ini tidak tidak akan menggunakan kerak tidak akan timbul kerak terus anti foam kalau menggunakan air radiator ini dia tidak terjadi gelembung atau anti sabun anti gelembung jadi disini tidak akan muntuk gitu kan bahasa jauhnya dia muntuk terdapat gelembung-gelembung ataupun busa busa ya busa daripada air radiator itu sendiri tidak berbusa untuk penunjuk penggunaan air radiator ini biasanya kita tap dulu ya air radiatornya kita tap dulu pada mesin kita tap kita habiskan terus kita sirkulasi jadi kita setelah kita tap air radiator yang kotor tadi kita sirkulasi dengan air biasa setelah bersih baru kita isi dengan air radiator coolant itu sendiri yang mana air radiator ini sangat bagus untuk kendaraan Mitsubishi kendaraan lain juga bisa untuk letaknya untuk letaknya ini ya untuk kendaraan euro 4 di bawah jok pengemudi di sebelah pojok sini jadi mengisinya tidak usah kesana ya itu hanya untuk mengisi saat kita mengganti dan untuk rutinitas hanya kita isi di bagian reservoirnya saja ada batasnya untuk upper dan lower ada batasnya ya teman-teman ya terus ini ada tanda tanda ini ya diperhatikan saat mesin panas jangan sekali-kali membuka tutup radiator ini karena kalau membuka tutup radiator ini pada kondisi mesin panas akan terjadi moncerat dan airnya sangat panas bahaya jika terkena tangan ataupun kena muka kalau terpaksa membuka itu saat panas kita usahakan menggunakan lap lap yang tebal kita buka sedikit terus kita buang tekanannya sampai benar-benar habis baru kita lakukan penggantian kalau kita lakukan pengecekan maksudnya seperti itu sudah jelas ya teman-teman ya jangan sekali-kali atau jangan biasakan mengisi air radiator dengan air biasa karena apa karena pertama bisa terjadi karat kedua bisa terjadi kerak seperti itu dan itu sangat berbahaya jika terjadi mampet di radiatornya apalagi untuk sekarang sekarang ini untuk sekarang ini banyak kendaraan itu menggunakan radiator yang kecil-kecil dan tipis tidak seperti zaman dulu mungkin ya untuk mengirit biaya produksi juga bisa dan juga mungkin efisiensi karena ini terbuat dari plastik bagian atas dan bawahnya dan aluminium yang tipis bagian tengahnya itu jika terjadi mampet bisa menyebabkan pecah untuk radiator upper tanknya dan juga upper power tanknya ini ya bagian atas ini karena karat ya karena ini atom atau plastik itu kalau dia mampet bisa pecah karena tekanannya berlebihan seperti itu bisa dipahami ya teman-teman ya ini untuk pengecekannya gimana Kak untuk pengecekannya ya kita lakukan pengecekan minimal 2 hari sekali saat mau kendaraan mau dijalankan itu kita cek semuanya air-air oli-oli itu lakukan pengecekan jangan sampai terjadi masalah di jalan hanya karena HCPL ya teman-teman jadinya kan gak bagus dan karena gini karena oli dan air itu seperti halnya tidak bisa dipisahkan di mesin karena itu sangat-sangat bahaya karena itu sampai kelupaan dan itu saat habis di jalan itu sangat bahaya teman-teman demikianlah informasi yang Anda sampaikan oh iya satu lagi bahwa kendaraan ini hanya sebagai contoh ya contohnya L300 tidak menutup tidak menutup kemungkinan kendaraan yang lain itu sama juga cara perawatannya cuma hanya tata letaknya yang berbeda untuk radiator oli itu hanya itu hal apa komponen yang sangat vital bagi mesin ingat komponen yang sangat vital bagi mesin jika itu salah satu sampai kehabisan di jalan otomatis turun mesin biaya yang dibutuhkan berapa sangat banyak dan itu bisa sangat banyak sekali apalagi komponen-komponen mesin saat ini itu harganya mahal-mahal jadi lebih baik kita merawat daripada memperbaiki contohnya seperti itu teman-teman semoga informasi sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman semua jika apa namanya informasi ini bermanfaat silahkan like ataupun subscribe dan jika dan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya semoga bermanfaat ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pinggal otomotif mana ini terima kasih